Al-Fatihah Al-Fatihah Untuk edisi 8 Rabiul Akhirah atau 1494 Hijriah atau 3 November 2022 Masihi Yang insya Allah akan menemani ruang dengar sahabatku hingga kelar pukul 7 waktu Indonesia Barat Di program ekonomi syariah juga membuka sesi pertanyaan sahabatku ya Untuk anda yang ingin bertanya mengenai atau seputar ekonomi syariah atau seputar bermuamalah Anda bisa bertanya kepada Ahlu Ustadz Muhammad Sehu nanti Di sesi pertanyaan anda bisa menyampaikan pertanyaan mulai dari sekarang sahabatku melalui layan whatsapp Di 081321461079 Atau untuk anda yang ingin bertanya langsung melalui telepon Anda bisa menghubungi di 085-284-700147 Dan informasi untuk anda sahabatku yang berada di luar nyangkauan audio frekuensi kami Atau tidak bisa mendengar suara Radio Q dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming ya Di www.radioq.com www.radioqonline.com Atau di www.buyayahya.org Atau anda juga bisa menyaksikan langsung melalui live streaming di facebook Radio Q Cirebon Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Muhammad Langsung saja kita sampai jumpa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah iraikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah setiap kesempatan Ekonomi Syariah Pagi ini ada tema apa yang akan disampaikan InsyaAllah kita akan membahas bab-wakaf Atau wakaf ya bahasa kita Bab-wakaf mersha'bah Baiklah Ustadz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Dimanfaatkan apapun Ya masih utuh Contohnya lagi Rumah Ya dimanfaatkan ditempatin Wajar ya secara wajar Masih utuh ya rumahnya masih utuh Hanya saja dimanfaatkan Ditempatin Ada pun yang tidak utuh Contohnya biasanya adalah Liliin Liliin itu dimanfaatkan Maka liliinnya akan mencair Meleleh kemudian Hilang dan sumbunya Sudah hilang kebakar Atau makanan Dimakan ya sudah habis Berbeda dengan Kalau mungkin pohonnya Pohon itu Kan terus berkembang Kemudian yang dimakan kan buahnya Bukan pohonnya Maka bako'i aynihi Beserta utuhnya Zat dari Atau Zatnya masih utuh ketika dimanfaatkan Biko'at itasurrufi Fi rokobatihi Fi rokobatihi Ala masrifin Mubahin Mawjudin Dengan cara apa Memutus Tali tasoruf Atau memutus Transaksi Sudah tidak bisa ditransaksikan lagi Fi rokobatihi Pada Transaksi pada Barang tersebut Maksudnya Fi rokobatihi ini adalah Jadi memang Sudah Sama sekali Tidak bisa Ditransaksikan Tapi kalau pada Hasilnya Bisa ditransaksikan Misalkan Mewakafkan Tanah Untuk kemaslahatan Desa Misalkan Maka tanah tersebut Kalau diwakafkan Untuk kemaslahatan Desa Fi rokobatihi Artinya Tanah tersebut Sudah tidak bisa lagi Diperjualbelikan Dipindah Milikan Sudah itu Milik Allah Untuk kemaslahatan Desa Misalkan Maka Ketika ditransaksikan Diatasnya Kemanfaatannya Itu boleh Tapi kalau Dipindah milikan Tidak boleh Misalkan Kemanfaatannya Ditasorufkan Dengan cara Disewakan Perkabling Misalkan Tanahnya Misalkan 10 hektare Dikabling Misalkan Dikabling-kabling Untuk apa Untuk Ruko Kemudian Untuk pasar Misalkan Maka Pemanfaatannya Untuk sesuai dengan Misalkan Pakai-pakai Memutlakan Pokoknya untuk Kemanslahatan Desa Ya maka Boleh Ketika desa itu Sebagai Nadir Wakof Apa namanya Disewakan Kemudian Hasilnya Untuk desa Atau Mungkin Ditanamin Hasilnya Untuk Desa Jadi Buah-buahnya Atau Hasil Dari Dari Atau Manfaat Dari Tanah tersebut Masih bisa Ditasorufkan Oleh Siapa Oleh Nadir Tetapi Tanahnya Sudah Tidak Bisa Ditasorufkan Lagi Sudah Tidak Bisa Tidak Tidak Sudah Menjadi Milik Allah Alam Masrifin Mubahin Mujudin Digunakan Untuk Apa Atau Diperuntukkan Untuk Apa Untuk Suatu Tujuan Yang Mubah Yang tujuan Tersebut Sudah Ada Maksudnya Bagaimana Maksudnya Adalah Bahwa Tanah Wakaf Itu Tuju Tujuannya Harus Jelas Kalau Tujuannya Tidak Jelas Tidak Bisa Tidak Jelas Itu Bagaimana Pokoknya Saya Wakafkan Wakafkan Untuk Siapa Tidak Tau Wakafkan Itu Tidak Jelas Tapi Kalau Wakafkan Untuk Masyarakat Desa Sendang Maka Jelas Masyarakat Desa Sendang Semua Yang Warga Desa Sendang Boleh Tapi Nanti Nadirnya Siapa Yang Akan Mengelola Siapa Saya Wakafkan Untuk Al-Bahjah Pendidikan Al-Bahjah Ya Boleh Karena Jelas Tujuan Wakafnya Itu Jelas Nanti Nadirnya Siapa Pak Ketua Yesan Atau Siapa Jadi Jadi Harus Al-Masrafin Masrifin Mubahin Mujudin Yang Mubah Dan Yang Ada Kalau Contoh Yang Tidak Jelas Tadi Sudah Kalau Contoh Yang Haram Misalkan Kalau Yang Haram Misalkan Tanah Ini Saya Wakafkan Untuk Misalkan Membangun Lokalisasi Persinaan Maka Tidak 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 Boleh Atau Untuk Maksiat Misalkan Kita gunakan Untuk Minum Khomer Ini Saya Wakafkan Untuk Orang-orang Duduk Disini Minum Khomer Maka Itu Tidak Boleh Karena Itu Tidak Mubah Haram Kalau Dikatakan Mubah Maka Yang Lebih Tinggi Dari Mubah Ya Jelas Lebih Boleh Kalau Mubah Saja Boleh Paling Lebih Tinggi Dari Mubah Yang Sunnah Misalkan Atau Yang Wajib Misalkan Maka Itu Lebih Tinggi Dari Mubah Maka Boleh Kemudian Mau Judin Kalau Yang Tidak Mau Jud Contohnya Seperti Apa Ini Saya Wakafkan Untuk Zaid Zaid Siapa Pokoknya Nanti Kalau Tahun 2025 Ada orang Namanya Zaid Tidak Tau Anaknya Siapa Tidak Jelas Tidak 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 Tahun 2025 2025 Ini Disini Akan Lahir Anak Laki Laki Nanti Diberi Nama Zaid Anaknya Siapa Tidak 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 Belum Belum Ada Zaid Belum 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 Bagaimana Kalau Untuk Keluarganya Umar Dan Anak Anak Sedangkan Anak 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 Belum Lahir Ya Itu Tabak Apa Anaknya Hanya Ikut Saja Yang Asalnya Kan Untuk Umar Sekeluarga Sama Anak Cucunya Misalkan Selagi Ada Anak Cucunya Umar Berhak Sampai Kapan Semacam Itu Ini Definisi Wakaf Adalah Menahan Harta Tertentu Yang Dimiliki Yang Dapat Dipindah Milikan Yang Dapat Dimanfaatkan Dengan Tidak Mengurangi Zatnya Dengan Cara Memutus Tali Transaksi Dari Asal Barang Tersebut Yang Tidak Bisa Transaksikan Lagi Untuk Kepentingan Yang Mubah Yang Sudah Ada Insyaallah Kita Lanjutkan Setelah Satu ini Terima kasih Wissat Atas Dan Sahabatku Kita Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Seputar Wakaf Namun Setelah Ini Dan Pastikan Anda Tetap Di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Penguangan Da'wah Al-Bajah Sedang Sumbar Sumbar Cirebon Baik Sahabatku Anda Masih bersama Kami Dalam Program Ekonomi Syariah Bersama Al-Ushat Muhammad Dan Kami Informasikan Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Anda Bisa Menyampaikan Pertanyaan Anda Melalui Lainan Telepon Sahabatku Nanti Di Sesi Pertanyaan 085 2847 00 147 Atau Anda Juga Bisa Menyampaikan Pertanyaannya Langsung Mulai Dari Sekarang Lainan Whatsapp Di 08 13 21 461 Waktunya Kita Lanjutkan Pembelajaran Masih Mereka Terima kasih Kang Irfan Dan juga Bermudengar Radiku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Tercurah Kepada Kita Semua Amin Amin Kita Akan Melanjutkan Pembahasan Tentang Wakaf Tadi Definisinya Sudah Intinya Adalah Wakaf Adalah Menerimakan Sebagian Harta Untuk Kepentingan Yang Memang 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 Dengan Cara Menghentikan Semua Jenis Transaksi Dan Menjadikan Harta Tersebut Milik Allah Namanya Wakaf Yang Paling Umum Wakaf Itu Biasanya Di Masyarakat Kita Terkait Dengan Masjid Modok Pesantren Madrasah Dan Semisal Itulah Padahal Wakaf Juga Tidak Harus Itu Bisa Wakaf Kuburan Wakaf Tanah Tanah Ini Seluas Dua Hektare Untuk Kuburan Kemudian Wakaf Untuk Pasar Misalkan Wakaf Untuk Keluarga Tertentu Misalkan Keluarga Bani Siapa Ini Saya Wakafkan Rumah Ini Untuk Keluarga Siapa Keturunannya Bisa Juga Demikian Atau Wakaf Untuk Para Pencari Ilmu Misalkan Sawah Ini Saya Wakaf Untuk Pencari Ilmu Hasilnya Misalkan Disewakan Berhasil Atau Ada Yang Nanamin Sandrinya Misalkan Hasilnya Untuk Makan Atau Untuk Apa Namanya Untuk Ulama Misalkan Ini Untuk Imam Masjid Misalkan Jadi Bisa Tapi Yang Umum Orang Wakaf Itu Untuk Pembangunan Masjid Pembangunan Santren Musola Rata-rata Tapi Lebih Umum Yaitu Karena Tadi Disebutkan Masrifin Mubahin Masrifin Mubahin Pokoknya Diberikan Kepada Sesuatu Yang Mubah Minimal Kalau Sunnah Lebih Afdol Apalagi Yang Yang Wajib Seperti Membangun Masjid Yang Di kampung Itu Belum Ada Jadi Wajib Termasuk Mencari Ilmu Yang Wajib Itu Juga Wajib Yaitu Lebih Afdol Lagi Yang Mubah Saja Apalagi Yang Wajib Kemudian Arkanul Wakfi Rukun Rukun Wakaf Ini Juga Perlu Diperhatikan Oleh Apa Namanya Orang Orang Di Sekitar Kita Arkanul Wakfi Arba Atun Rukun Ada Empat Wakif Orang Yang Mewakafkan Jadi Yang Punya Tanah Yang Punya Rumah Itu Wakif Mau Kufun Aleyhi Orang Yang Menerima Manfaatnya Yang Menerima Manfaatnya Kemudian Mau Kufun Barang Atau Harta Yang Diwakafkan Si Khotun Yaitu Ijab Dan Kobul Ada 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 Transaksinya Untuk Wakaf Jadi Tidak Bisa Wakaf Itu Diam-diam Di dalam Hati Saja Tidak Susah Karena Orang Tidak Tidak Dengar Dari Hatinya Ini Wakaf Bukan Pertama Kita Ini Dulu Berbahas Tentang Wakifun Wakifun Itu Orang Yang Memiliki Harta Tersebut Kemudian Diberikan Baik Wakifun Itu Berorangan Atau Kelompok Kadang Wakifun Itu Keluarga Besar Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Oleh Masyarakat Kalau Wakif Pemilik Pemilik Tanah Tersebut Keluarga Besar Maka Perlu Diperhatikan Semuanya Dalam Frekuensi Yang Sama Artinya Ingin Mewakafkan Sama Jangan Sampai Ada Yang Terpaksa Jangan Sampai Ada Yang Tidak Ridho Jadi Dalam Frekuensi Yang Sama Yang Masing Masing Ingin Mewakafkan Bagiannya Dan Itu Biasanya Harta Hasil Warisan Terkadang Yang Paling Besar Itu Akan Mengatakan Sudahlah Ini Buat Wakaf Saja Pahalanya Buat Ibu Kita Misalkan Yang Sudah Meninggal Dunia Misalkan Begitu Kalau Yang Lain Terpaksa Yang Gak Bisa Dipaksa Maka Yang Lain Bagianya Itu Harus Misalkan Kalau Mau Dibayar Dibayar Dikanti Dikanti Karena Memang Tidak Semua Orang Itu Kemampuannya Sama Kadang Ada Yang Pas-pasan Yang Pas-pasan Hidupnya Masih Ngontrak Eh Tanah Satu-satunya Yang Dia Harapkan Dapat Diwaris Walaupun Bagian Kecil Ternyata Diwakafkan Oleh Kakaknya Padahal Adiknya Ini Masih Ngontrak Masih Belum Punya Apa Namanya Tempat Tinggal Gitu Maka Tidak Boleh Demikian Karena Adiknya Kadang Oh Iya Pahlanya Buat Ibu Kita Tapi Sebenarnya Dia Berharap Jadinya Jadinya Tidak Ikhlas Gitu Kan Apa Ya Ada Juga Yang Ikhlas Walaupun Masih Kontrak Itu Kalau Semuanya Sudah Dewasa Jadi Kalau Semuanya Sudah Dewasa Ahli Warisnya Atau Pemilik Tempat Tersebut Bisa Sepakat Walaupun Sepakatnya Dilisan Saja Tapi Itu Secara Dohir Intinya Ada Kesepakatan Antara Mereka Nah Berbeda Kalau Salah Satu Ahli Warisnya Itu Masih Anak Anak Masih Anak Kecil Jadi Apa Namanya Dia Masih Belum Dianggap Untuk Kesepakatannya Karena Masih Di bawah Umur Jadi Orang tuanya Meninggal Anaknya Masih Umur 6 tahun 7 tahun Misalkan Belum Bisa Dianggap Kesepakatannya Belum Bisa Bertabarok Maka Kalau Ada Keluarga Semacam Itu Yang Punya Anak Kecil Itu Jangan Sampai Diwakafkan Juga Gak Bisa Gak Bisa Kesepakatan Ini Kakak Kakaknya Semua Sudah Sepakat Kakak Kakaknya Ada yang Sudah Menikah Ada yang Sudah Kuliah Sudah 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 pada Mandiri Misalkan Kemudian Adanya Yang Masih Kecil Kemudian Dianggap Sudah Ikut Semua Saja Ya Adanya Yang Kecil Tidak Tau Apa Maka Tidak Boleh Jadi Wakif Ini Wakif Kalau Bersama Sama Keluarga Hak Milik Orang Lain Itu Harus Dihormati Tidak Boleh Kita Paksa Paksa Sudah Ini Pahlanya Buat Ibu Iya Bagi Bagi Yang Mereka Punya Tempat Lain Punya Tanah Lain Tapi Adiknya Yang Tidak Punya Ini Barangkali Mungkin Adiknya Ya ikhlas Mungkin ibunya Sendiri Tapi Istrinya Kadang Atau Suaminya Atau Yang Lainnya Intinya Belum Tentu Itu Apa Namanya Diikhlaskan Maka Harus Disepakati Bersama Sama Dengan Kerintoan Dengan Kerelaan Juga Memperhatikan Dari kakak Yang paling besar Ini Memperhatikan Dan Sampai Adiknya Tadi Ya Masih Belum Punya Rumah Belum Punya Tempat Kontrak Saja Masih Telat Bayarnya Kemudian Dimusyarahkan Ayo Diwakafkan Ya Yang Gak Enak Ya Iya Saja Tapi Kan Harusnya Perhatian Juga Kakaknya Ini Kamu Masih Ngontrak Apa Mau Ditempatkan Kamu Saja Misalkan Itu Lebih Baik Lebih Bagus Kakak Kakaknya Yang Sudah Sukses Sepakat Sudah Ini Harta Kita Berikan Kepada Anak Yang Terakhir Yang Masih Ngontrak Misalkan Itu Lebih Bagus Lebih Afdal Macam Itu Daripada Tadi Ayo Kita Wakafkan Saja Untuk Pondok Pesantren Seperti Itu Jadi Wakif Ini Harus Keritoan Semuanya Kemudian Yang Diberi Wakaf Apa Namanya Orang Yang Akan Memanfaatkannya Yang Akan Memanfaatkan Wakaf Ini Bisa Juga Orang Perorangan Bisa Juga Lembaga Bisa Juga Kalau Orang Perorangan Jelas Tadi Kita Wakafkan Untuk Zahid Misalkan Dan Anak Anak Misalkan Atau Lembaga Misalkan Kita Wakafkan Dengan Lembaga Pendidikan Albahca Misalkan Saya Wakafkan Tanah Ini 10 Hektare Untuk Lembaga Pendidikan Albahca Maka Boleh Tapi Nanti Saratnya Adalah Tidak Untuk Kemaksiatan Dan Juga Saratnya Bisa Memiliki Kalau Orang Perorangan Jelas Dia Bisa Memiliki Dia Apa Namanya Bener Bisa Memiliki Orang Yang Merdeka Kalau Orang Yang Buddha Gak Bisa Memiliki Bagaimana Dengan Institusi Apakah Dia Bisa Memiliki Bisa Atau Saksi Lembaga Atau Institusi Itu Juga Bisa Memiliki Kekayaan Siapa Yang Milik Lembaga Itu Milik Lembaga Bukan Milik Orang Perorangan Kalau Ketuanya Diganti Ya Siapapun Ketuanya Tetap Harta Tersebut Milik Lembaga Bukan Milik Orang Perorangan Bukan Milik Ketuanya Atau Bukan Milik Anggotanya Tapi Milik Lembaga Semacam Itu Jadi Nanti Kalau Misalkan Tanah Tersebut Oleh Lembaga Oleh Nazir Dibangunkan Rumah Untuk Ketua Ketuanya Ganti Yang Mempatin Ganti Ganti Semacam Itu Jadi Maukufun Alih Dan Juga Tadi Harus Jelas Yang Memanfaatkan Itu Siapa Orangnya Belum Ada Tidak Tau Anaknya Siapa Tiba-tiba Disebutkan Saja Namanya Asal Orang Yang Tidak Sah Jadi Harus Yang Ada Yang Jelas Seperti Itu Tadi Kemudian Maukufun Harta Yang Diwakafkan Nanti Kita Baca Sarat-saratnya Insyaallah Tentang Maukufun Harta Yang Diwakafkan Itu Seperti Apa Karena Sekarang Ini Banyak Di Model-model Tentang Wakaf Tapi Mungkin Nanti Seperti Apa Caranya Agar Model-model Seperti Itu Nanti Jadi Sah Tapi Bagaimanapun Juga Kalau Tidak Sah Jadi Sedekat Pahala Juga Bisa Jadi Pahalanya Lebih Besar Kalau Memang Manfaatnya Lebih Lebih Besar Atau Memang Lebih Ikhlas Jadi Maukufun Harta Yang Diwakafkan Itu Ada Sarat-saratnya Juga Tidak Asal Saja Maksud Juga Sekarang Yang Model-model Terbaru Itu Wakaf Uang Itu Seperti Apa Wakaf Wakaf Uang Atau Wakaf Tunai Dikatakannya Wakaf Tunai Seperti Apa Nanti Insyaallah Kita Bahas Setelah Yang Satu Ini Di sesi Kali Ini Dan Setelah Kita Akan Jedah Terlebih Dulu Kita Akan Kembali Belajar Di sesi Selanjutnya Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengumuman Da'wah Albah Jah Sedang Sumber Cirebon Baik Sahabat Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Kami Informasikan Lagi Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Anda Bisa Bertanya Melalui Lainan Telepon Atau Whatsapp Sahabat Kui Untuk Lainan Telepon Di 085-284-700-147 Atau Di SMS Atau Whatsapp Nya Juga Bisa Di 081-3214-61079 Baik Untuk Melanjutkan Materinya Terima Kasih Irfan Dan Juga Para Pendengar Radiku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu Atla Senantiasa Tercerah Kepada Kita Semua Amin 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 Kita Melanjutkan Pembacaan Bab Wakaf Surutul Wakifi Tadi Rukunnya Sudah Ada Empat Wakifun Mokufun Alayhi Mokufun Wasirah Orang Yang Mewakafkan Orang Atau Lombaka Yang Menerima Manfaat Kemudian Harta Yang Diwakafkan Dan Ada Sihot Ada Transaksinya Surutul Wakifi Isnani Syarat Wakif Ada Dua Orang Yang Ingin Berwakaf Syaratnya Ada Dua Dan Ini Banyak Pertanyaan Banyak Sekali Yang Masuk Tentang Apakah Ini Masih Dianggap Sah Atau Tidak Pertama Al-Ikhtiar Atas Kemauan Sendiri Atas Pilihan Sendiri Gampangnya Kalau bahasa Ikhtiar Itu adalah Pilihan Maksudnya Adalah Dengan Kesadaran Dengan Apa Namanya Dengan Penuh Kesadaran Bahwa Dia Ingin Mewakafkan Tanahnya Maka Orang Yang Mewakafkan Tanahnya Tidak Dengan Kesadaran Diri Sendiri Karena Mungkin Terpaksa Karena Mungkin Tidak Enak Karena Mungkin Tadi Kakak Yang Paling Besar Yang Disegani Yang Berbicara Sedangkan Apa Namanya Adiknya Itu Ternyata Masih Belum Punya Tempat Belum Apa Tapi Kemudian Tanahnya Di Diwakafkan Nah Adik Yang Tadi Masih Belum Dengan Kesadaran Sendiri Masih Karena Nggak Enak Dengan Kakaknya Atau Mungkin Karena Aduh Kasian Ibunya Biar Dapat Pahala Dan Seterusnya Yang Belum Kesadaran Dari Dia Sendiri Maka Tidak Sah Tetapi Disitu Tidak Sah Ini Adalah Ketika Memang Dia Terpaksanya Itu Nampak Sekali Jelas Kalau Dia Sebenarnya Tidak Ridho Tapi Dia Mengucapkan Ya Saya Wakafkan Ya Secara Dohir Sah Sah Saja Misalkan Keluarga Ada lima Bersaudara Kemudian Yang Kakak Tertua Yang Mungkin Juga Disegani Karena Dia Ustadz Karena Dia Apa Mungkin Dia Mengatakan Ini Rumah Ibu Kita Ini Telah Ibu Meninggal Ini Kita Wakafkan Saja Untuk Pesantren Misalkan Agar Pahlanya Mengalir Kepada Ibu Kita Kemudian Adik Yang Paling Kecil Itu Setuju 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 Apalagi Ditodong Satu Satu Kamu Setuju Ini Buat Ibu Kita Yang Diam Dulu Ditanya Terus Kamu Lela Enggak Ibu Kita Terus Akhirnya Dia Terpaksa Tapi Kalau Dia Mengucapkan Apa Namanya Ya Setuju Setuju Tapi Disini Perlu Diperhatikan Bahwa Kaedah Terpaksa Yang Tidak Sah Kemudian Dipatalkan Itu Adalah Kalau Dipatalkan Tapi Kalau Yang Tadi Dia Tidak Rela Tapi Karena Enggak Enak Hati Saja Itu Enggak Termasuk Dalam Yang Harus Dipatalkan Yang Harus Dipatalkan Adalah Terpaksa Yang Di bawah Ancaman Misalkan Kakaknya Mengancam Kalau Kamu Tidak Mewakafkan Yang Bagian Kamu Misalkan Diancam Nanti Kamu Akan Saya potong Tangannya Misalkan Kamu Saya bunuh Maka Itu Berarti Wakafnya Di bawah Ancaman Jadi Ikroh Itu Kan Dengan Ikroh Paksaan Dengan Syarat Syarat Di antaranya Adalah Ancam Membahayakan Nyawa Harta Apa Namanya Itu Di antaranya Kemudian Syarat Yang Adalah Orang Yang Mengancam Ini Sungguh Sungguh Akan Melaksanakan Ancam Kalau Cuman Pura-pura Kemudian Orang Mengancam Ini Mampu Untuk Melaksanakan Ancam Itu Kalau Yang Mengancam Anak Kecil Yang Enggak Ini Kemudian Dia Tidak Punya Jalan Lain Tidak Punya Pilihan Jadi Ya Memang Dia Terpaksa Ini Kalau Saya Ini Memang Terbunuh Ini Enggak Punya Ini Kalau Dia Sebenarnya Tidak Diancam Tidak Apa Kemudian Dia Enggak Enak Sendiri Ya Secara Dohir Dia Mengucapkan Ya Sah Tapi Kalau Dia Terpaksanya Karena Memang Dibawa Ancaman Maka Hakim Boleh Membatalkan Wakaf Tersebut Karena Dia Ancamannya Nyawa Ancamannya Sehingga Wakafnya Dia Ini Enggak Sah Ya Untuk Yang Ini Yang Tadi Itu Atau Ada Lembaga Yang Datangnya Bawa Parang Ini Kalau Tanah Kamu Enggak Diwakafkan Kamu Saya Bunuh Ini Lembaga Apa Misalkan Semacam Itu Jadi Orang Wakaf Itu Adalah Ikhtiar Pilihan Sendiri Atas Kesadaran Sendiri Tidak Boleh Di bawah Tekanan Jadi Yang Di bawah Tekanan Itu Yang Sah Dan Yang Tidak Sah Secara Dohir Itu Yang Tidak Secara Dohir Yang Paksanya Jelas Nampak Kemudian Tadi Dengan Sarat Tapi Kalau Dia Karena Enggak Enak Sendiri Salah Sendiri Dia Enggak Dapat Pahala Karena Dia Enggak Ikhlas Enggak Enggak Apa Namanya Enggak 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 Ini Yang Perlu Diperhatikan Oleh Keluarga Biasanya Wakaf Semacam Itu Kemudian Terkadang Wakaf Ini Karena Enggak Enak Oleh Yang Datang Misalkan Kiai Kemudian Kiainya Menyebutkan Misalkan Mohon maaf Barangkali Ya Mungkin Kiai Setengah Setengah Misalkan Ini Suga Ini Kemudian Dia Datang Ya Mungkin Kata-katanya Baik Tapi Menjadikan Orang Yang Punya Ini Enggak Punya Jalan Lain Baunya Pilihan Lain Akhirnya Diwakafkan Ini Perlu Diperhatikan Juga Jadi Terutama Ustadz Para Pemilik Lembaga Para Ini Kalau Terkait Yang Semacam Ini Ya Mungkin Tidak Dengan Bahasa-bahasa Yang Menjadikan Orang Ini Enggak Enak Tetap Kita Harus Memperhatikan Hak Milik Yang tersebut Walaupun Itu Orang Belit Ya Orang Belit Kita Paksa Jadi Tentunya Dengan Cara Yang Baik Dengan Metode Yang Baik Kalau Misalkan Orang Tersebut Tidak Ingin Wakaf Kita Sampaikan Kira-kira Mau dijual Berapa Dan Seterusnya Tapi Kalau Emang Orang Tersebut Ingin Wakaf Atas Kesadaran Sendiri Al-ikhtiar Kemudian Sarat Berikutnya Waahliyatut Tabaruk Vilhaya Ini Penjelasannya Nanti agak Panjang Ini Waahliyatut Tabaruk Vilhaya Insyaallah Apa namanya Akan kita jelaskan Pada Kesempatan Berikutnya Insyaallah Baik Terima kasih Waktunya Tata Samparannya Di Sesi Kali Ini Dan Sahabatku Kita Akan Masuk Ke Sesi Pertanyaan Namun Setelah Jedah Yang Berikut Ini Dan Kami Informasi Kali Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Anda Bisa Menghubungi Di 085-284-700 147 Untuk Anda Yang 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 Ingin Bertanya Melalui Layanan Telepon Atau Untuk Yang Yang Ingin Bertanya Melalui Whatsapp Bisa Di 081-321-461-079 Kita Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dawah Albah Sedang Sumber Cirebo Dan Sahabatku Anda Masih Bersama Kami Di Sesi Kali Ini Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Bersama Al-Ustaz Muhammad Untuk Anda Ingin Bertanya Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Melalui Layanan SMS Atau Whatsapp Di 081-321-461-079 Untuk Anda Ingin Bertanya Langsung Anda Bisa Menghubungi Di 085-284-700-147 Dan Baik Ustaz Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Nirvan Langsung Bajakan Aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Ini terkait Dengan Wakaf Berarti Sudah ada Wakaf Kemudian Wakaf itu Tidak bisa Dimanfaatkan Dan Ingin Diganti Pertama Gini Wakaf itu Sudah Berhenti Sudah Jadi Mirip Allah Sudah Nggak Bisa Dijual Nggak Bisa Di Otak Atik Hanya Bisa Dimanfaatkan Dan Manfaatnya pun Sesuai dengan Syaratul Wakif Dengan Syarat yang Sudah dikemukakan oleh Wakif Misalkan Untuk apa Untuk apa Maka Nadir itu Hanya Menjalankan Apa Yang Menjadi Syaratul Wakif Yang Disyaratkan oleh Pewakaf Itu Contohnya Misalkan Wakif Mengatakan Ini Saya Wakafkan Untuk Masjid Untuk Bangun Masjid Maka Apa Namanya Temu tersebut Harus Dibangun Masjid Dibangun Masjid Sesuai Dengan Amanah Dari Wakif Nah Disini Juga Ada Apa Nama Sebuah Sebuah Permasalahan Yang sering Dipertanyakan Orang Di Kita Ini Kan Kebanyakan Wakaf Itu Langsung Tanahnya Dibakafkan Untuk Masjid Berarti Satu tanah Itu Semuanya Jadi Masjid Nah Kalau Jadi Masjid Terus Ada Dibangun Kamar Mandi Apa Gimana Ini Nah Itu Juga Ada Akhirnya Mengatakan Bahwa Ya Apa Namanya Istisna Atau Pengecualian Dari Sebuah Apa Namanya Ungkapan Dari Wakif Itu Bisa Juga Dari Al-Urf Kalau Wakif Itu Sudah Tahu Bahwa Nanti Tidak Semua Tanah Itu Dibangun Masjid Tapi Ada Untuk Kamar Mandi Untuk Parkir Untuk Apa Maka Pengecualian Yang Semacam Itu Sudah Diketahui Oleh Wakif Dari Awal Dan Istisna Dari Urfi Pengecualian Dari Apa Yang Ada Di Masyarakat Sehingga Ya Kita Katakan Sah Sajalah Dari Mereka Yang Apa Namanya Yang Mewakafkan Tanah Untuk Masjid Maka Dia Tahu Ada Yang Dibangun Masjid Ada Yang Dibangun Kamar Mandi Dan Memang Kamar Mandi Itu Kemuruan Masjid Juga Tapi Kan Kalau Tanahnya Itu Sudah Bentuk Masjid Tidak Boleh Dibangun Kamar Mandi Maka Urf Atau Kebiasaan Masyarakat Setempat Apalagi Yang Di Indonesia Ini Memang Wakifnya Juga Tahu Nanti Kamar Mandi Sudah Sudah Diketahui Dirancang Nanti Kalau Dibangun Masjid Untuk Etikaf Yang Bentuk Masjid Tapi Yang Dibangun Hamam Dan Seterusnya Itu Nanti Jadi Maslahatil Masjid Hanya Saja Memang Kita Apa Kabarkan Masyarakat Kalau Memang Apa Namanya Wakafnya Untuk Masjid Yang Dibangun Masjid Tapi Memang Kalau Sulit Ya Harus Ada Yang Dikecualikan Itu Maslahatil Masjid Bukan Lagi Jadi Masjid Jadi Tetap Boleh Dibangun Ini Dan Seterusnya Baik Ada pun Terkait Yang Tadi Dipertanyakan Itu Yang Sering Terjadi Adalah Madrasah Atau Apa Yang Akhirnya Mati Tidak Ada Yang Murus Kalau Masjid Biasanya Bagaimanapun Juga Tetap Ada Yang Ngurus 8 2 Orang 3 Orang Kecuali Kalau Satu Kampung Itu Pindah Semua Tapi Kalau Masjid Ada Pasti Ada Yang Akan Solat Disitu Akan Jamaat Disitu Dan Itu Kelihatannya Dari zaman Dulu Kita Lihat Orang-orang Sudah Tua-tua Jamaat Di Masjid Yang Mudah-mudahan Tidak Ada Tetap Bajar Sekarang Sudah Tidak Ada Masih Ada Dan Jumlahnya Sama Itu Tetap Masih Bisa Dimanfaatkan Yang Paling Sering Itu Adalah Biasanya Matrasah Kosong Nggak Nggak Ada Yang Ngelola Nggak Ada Tidak Adoh Gimana Ini Sudah Wakaf Matrasah Kemudian Apa Namanya Nggak Bisa Digunakan Lagi Karena Nggak Ada Yang Ngajar Nggak Ada Yang Mengelola Nggak Ada Akhirnya Sampai Rusak Bangunannya Sampai Ini Kemudian Di Antaranya Lagi Biasanya Apa Namanya Kalau Tadi kan Karena Memang Kesalahan Dari Nadirnya Yang Nggak Bisa Mengelola ya, kalau ini memang Kebutuhan umum Misalkan Di tempat tersebut ternyata dilewati jalan tol Dan ini banyak Ternyata jalan tol itu melewati masjid-masjid Gak mungkin juga masjid hanya Misalkan 100 meter Kemudian jalan tolnya suruh muter Jauh gitu kan, ya gini gitu kan Atau suruh muter Itu repot karena jalan tol itu inginnya kan lurus Jalan tol itu Dan ya kalau memang Seluas kampung Misalkan yang muterin kampung masih muda Kalau muterin masjid saja gitu Nanti ada tikungan tajam gitu Kalau muterin kampung masih Mungkin masuk akal muterin kampung Nah itu adalah kepentingan Yang lebih luas lagi mungkin Nah itu terkadang Untuk Apa namanya sebagian Aduh gak boleh, gak boleh Akhirnya jalan tol gak jadi-jadi Ya walaupun ada sebagian Akhirnya jalan tolnya muter gitu ada Nah walaupun Ya memang Apa namanya Nazir yang Yang mempertahankan itu Ya mungkin dia Berharap tetap Apa namanya Tetap eksis Termasuk juga Kalau itu adalah mungkin Sebagian mengatakan Sebagai keberkahan Sebagai apa Apalagi disitu ada makamnya Makam Siapa di sebelahnya Atau dimana gitu kan Yang biasanya itu Mau mindah itu Eh wopo kewah Enggak enak gitu Kalau dipindah Masa makam kiai dipindah gitu Di apa namanya Di galil lagi dan seterusnya Sehingga mereka Mempertahankan tempat tersebut Kalau misalkan Tidak ada sesuatu yang Dipertahankan Dan semua rumah-rumah Pindah Yang Dilewati jalan tol tersebut Direlokasi rumah-rumah Yang di sekitarnya Oleh pemerintah Kemudian Kalau masjidnya dipindah Bagaimana Kan itu dilewati jalan tol Nah masjidnya Dikanti Dipindah Atau yang sering disebut Dengan istibedal 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 itu Masjid lokasinya disitu Lewatan jalan tol Akhirnya oleh pemerintah Disiapkan lahan baru Yang gak jauh dari situ Masyarakatnya disitu Dikantinya di sana Misalkan Masyarakatnya di Apa namanya Di sendang Misalkan ya masjid Mau dilewati jalan tol Kemudian masjidnya Dipindah di Jawa Tengah Misalkan Ya gak mungkin Atau relokasinya Gak jauh dari situ Pemerintah akan mencari Lahan disitu yang luas Atau kesempatan masyarakat Dimana Dipindah kemana Kalau di desa Masih mending Ada tanah desa Biasanya ya Nanti tanah desa itu Ya oleh pemerintah Itu urusannya Pemerintah nanti ya Dikasihkan Yang tadinya masjid Hanya 100 meter Dikanti Misalkan 500 meter Misalkan lebih besar Kemudian nanti Dibangunkan Lebih megah Misalkan Ada masyarakat gak mau Dibangun sendiri Pokoknya uang saja Ada juga semacam itu Kemudian dibangun sendiri Akhirnya uangnya kurang Ya ini urusan masing-masing Tapi Intinya adalah Bahwa Kalau memang Tidak bisa dimanfaatkan Dengan Keadaan-keadaan yang demikian Keadaan-keadaan yang Apa namanya Memaksa kita Untuk berpindah Maka tidak masalah Boleh Istibdal Boleh Nah diantaranya juga Biasanya ada Beberapa Manterasa yang Demikian Akhirnya mati Akhirnya ini Kemudian Sepuluhnya pasar Sepuluhnya apa Akhirnya mau dibuat jalan Mau dibuat apa Nah itu Kalau istibdal Disepakati oleh nazir Disepakati oleh Pemerintah Kemudian Akhirnya dipindah Istibdal Nah perpindahan itu Diantaranya juga Harus Minimal sama Lebih baik Lebih Afdolnya lebih Jadi jangan sampai kurang Tanah wakafnya 100 Gantinya 50 Tidak boleh Tanah wakafnya 100 Gantinya Minimal 100 Atau Tadi 500 5 kali lipat Jadi istibdal itu boleh Tapi Tadi Alasannya harus jelas Alasannya harus Benar-benar Alasan yang Jangan asal Ngikutin Hawa nafsu saja Wah Ini kayaknya sudah Gak ada yang sekolah Disini Pindah aja nih Matrasenya kesana Ini wakafnya ditukar Misalkan Misalkan Mohon maaf Atau Karena ada Satu dua tetangga Yang mungkin Kurang suka dengan Sekolah tersebut SMK Apa Misalkan Karena sering Apa namanya Bising Namanya anak-anak bising Jadi ada Tetangganya sering datang lagi Ke nazirnya Ini sekolahnya pindah saja Ya itu kan bisa Didamaikan lah Semacam itu Jadi alasannya Harus alasan yang Yang jelas Yang benar-benar Maka nanti Istibdal Boleh dipindah Tanah wakaf Yang minimal Ukurannya sama Atau lebih Tetapi yang jelas Nilainya harus Sama Jangan sampai sama-sama 100 meter Yang sini 100 meter Itu 1 miliar Yang sana 100 meter 100 juta Ya gak Gak imbang namanya Harus Ya yang senilai itu juga Kalau disitu 1 miliar Dapatnya Misalkan 1000 meter Yang tadinya 100 Jangan dapat 1000 Afdol Semacam itu Jadi gak Gak Bananya terpaku Dengan luasnya saja Tapi juga terpaku Harus melihat juga Dari nilainya Jangan sampai nilainya Kurang dari Dari itu Jadi kurang lebihnya demikian Kemudian harus Atas Benar-benar Nazirnya Yang Berkomunikasi Dengan Kalau di Indonesia Adalah Lembaga wakaf Ada Badan wakaf Indonesia Kemudian Ada pencatatan Di Kementerian Agama Ada yang Menangani wakaf Khusus Menangani wakaf Maka harus Dicatatkan Disitu Yang awal Sudah dicatat wakaf Jangan sampai Nanti Sudah dipindah Disitu Tetap wakaf Karena Nanti gak bisa Dimanfaatkan Dan Jangan sampai Nanti Ketika tanah tersebut Sudah ditukar Kemudian ini Sudah dimanfaatkan Untuk apa Akhirnya digugat Karena Ternyata Sertifikatnya Tetap wakaf Dan itu Ada Ada prosedurnya Dari Apa namanya Dari Tingkat Kelurahan Sampai tingkat Kejamatan Kabupaten Provinsi Dan Tingkat Nasional Dipawa ke Kementerian Pusat Kalau gak salah Harus dipawa ke Kementerian Pusat Sehingga nanti Diketahui oleh Kementerian Pusat Diputuskan oleh Kementerian Pusat Dipindah Baru Baru sah Ya kalau Secara masyarakat Pindah-pindah aja Tapi nanti Akan menjadi masalah Karena Harus Resmi Karena Wakaf itu Kalau tidak tercatat Banyak contohnya Masalah yang Karena wakafnya Tidak dicatat Dan ini menjadi Edukasi Untuk Masyarakat semua Wakaf itu Harus tercatat Di Pemerintah Sehingga tidak terjadi Perselisihan Sehingga tidak terjadi Lagi Hal-hal yang tidak Diinginkan Terutama adalah Ahli waris Yang terkadang Masih Menggugat Padahal orang tuanya Sudah wakaf Sudah diberikan Sudah ikhlas Tetapi anaknya Mengatakan Itu kan hak waris Sayang Padahal sudah Dibakafkan Ketika orang tuanya Masih hidup Insya Allah Jadi mengganti Artah wakaf Namanya isti bedal Itu boleh Dengan syarat-syarat Yang ketat Kurang lebihnya Demikian Wallahu alam Biswa Baik Terima kasih Ustaz Tata jamannya Untuk sahabatku Semoga dapat Mencerahkan Dan Ustaz Saat ini kita sudah Berada di Penghujung acara Masih ada beberapa Pertanyaan Insya Allah Kita akan membacakannya Di pertemuan Ekonomik Syariah Selanjutnya Baik Coba tulisnya Untuk menyampaikan Kesimpulannya Dan langsung Ditutup dengan Doa Gambarkan Baik Pada hari ini Kita Berbicara soal Wakaf Pertama dengan Definisi Kemudian rukun-rukunya Dan Syarat-syaratnya Kita baru sampai Syarat wakif Yang mana harus Ikhtiar Dengan pilihan sendiri Dengan penuh Kesadaran Insya Allah Kita akan Membaca pada pertemuan Berikutnya Insya Allah Pada Syarat wakif Yaitu Harus Ahli Yaitu Tabaru Orangnya Punya Kemahuan Pertabaru Insya Allah Seperti apa Dan Bagaimana Pertama yang akan datang Semoga Apa yang kita pelajari Bermanfaat Tertama Bidiri saya sendiri Kemudian Untuk para Pendengar Untuk kaum muslimin Muslimat Semoga Allah Memberikan Kepada Kita semua Ilmu Yang bermanfaat Sehingga Kita bisa Istiqomah 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 Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Semoga Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rizki Yang halal Yang barokah Yang menjadikan Keluarga Sakinah Mawad Dawa Rahmah Menjadikan Putra Putri Soleh Dan soleha Dan bermanfaat Untuk Masjid Masjid Untuk Pondok Pondok Pesantren Dan Semoga Kita diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rizki Yang halal Yang barokah Yang mana Rizki Itu Menjadikan Perdamaian Tidak Menjadikan Persilihan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Semua Keistikomahan Hingga Kelak Kita meninggalkan Dalam keadaan Husnul Khatimah Setelah Umur panjang Dalam keadaan Sehat Walafiat Dan penuh Dengan taat Ala hadihini Al-Fatihah Demikian Demikian yang bisa saya sampaikan Ada banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan mohon du'a Assalamuala Wabillahi Taufiq Walhidayah Wa ridhal Inayah Wa al-afhuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih atas Ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kita semuanya Untuk bisa memahaminya Dengan baik Dan benar Dan Kami ucapkan terima kasih juga Untuk sahabatku Atas Keberasamanya Di program Ekonomi Syariah ini Kami ucapkan terima kasih juga Untuk radioku Yang sudah berilai Acara Ekonomi Syariah ini Ada Radioku 104,8 FM Kuningan Radioku 92,4 FM Jalingka Radioku 104,7 FM Batam Radioku 189 AM Bogor Kemudian ada Radioku 88,0 FM Kubur Raya Pontianak Radioku 89,6 FM Purbalingga Radioku 87,6 FM Baraukaltim Radioku Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bersambung Bersambut